Halo semua, untuk lesson yang kelima ini, aku akan bahas tentang reaksi venol. Ini masih dalam courseku yang course venol, jadi ini aku akan bahas reaksi venol, karena kan ada banyak, jadi ini yang part 3. Namaku Restu Adinda Putri dan halamanku dapat diakses di unacademy.com slash user slash erdinda. Jadi dari 8 reaksi ini, sudah aku jelasin 5 reaksi ini. Sekarang tinggal 3 reaksi, yaitu reaksi Kohlbe, reaksi Riemann-Thiemann, reaksi venol pada formaldehyde. 3 reaksi ini akan aku jelasin di lesson reaksi venol yang part 3 ini. Yang pertama adalah reaksi Kohlbe. Reaksi Kohlbe adalah reaksi natrium venoksida, mengabsorpsi CO2 dan dipanaskan pada 125 derajat Celcius, dibawah tekanan beberapa atmosfer CO2. Reaksi ini dikenal dengan reaksi Kohlbe, yang merupakan reaksi penting dalam pembuatan venol menjadi asam hidroksibenzoat atau asam salisilat. Nah ini adalah contoh reaksi Kohlbe. Nah ini adalah contoh reaksi Kohlbe. Jadi ini venol yang dia sudah berupa ion, venoksida, dengan CO2. Jadi kalau di sini, natrium venoksida, dengan CO2, kemudian pada suhu 150 dan dia melepas Na plus. Na plus maksud saya, ini elektron pada cincin benzen menyerang C di sini, dia membentuk suatu muatan negatif. Kemudian dia mengalami tautomerisasi, membentuk asam salisilat. Tapi ini masih ion salisilat. Ion salisilat ini dia ditambah H plus membentuk asam salisilat. Yang reaksi berikutnya adalah reaksi rimantiman. Reaksi rimantiman ini, bila venol direaksikan dengan klorofom dan larutan NaOH dalam air pada suhu 70 derajat Celcius, akan menghasilkan salisilaldehid. Reaksi ini merupakan cara untuk memasukkan gugus CHO pada cincin aromatik dengan posisi urto terhadap gugus OH venol. Nah ini reaksinya secara umum, jadi ini venol, dengan reaksi pertama dengan klorofom dan basa, suatu basa pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian direaksikan lagi dengan H2O dan asam, dia akan menghasilkan salisilaldehid. Ini mekanismenya, jadi awalnya dia pembentukan elektrofil, pembentukan elektrofil pada klorofom dan suatu basa, dia membentuk di klorokarbena, suatu elektrofil. Nah di klorokarbena ini akan bereaksi dengan ion venoksida, membentuk suatu ion di klorometil venoksida. Nah ion ini itu nanti akan bereaksi dengan basa, dia melepas CL-nya satu, kemudian dia membentuk satu-satu klorohidrin yang tidak stabil. Dan kemudian ini dia dengan basa lagi, dia melepas air dan ion CL, dan dia membentuk aldehid. Tapi ini masih ada muatannya kan, disini kan ada, ini sudah ada gugus aldehid. Nah ini dengan, baru ini dengan asam, dia membentuk salisilaldehid, seperti itu. Yang reaksi berikutnya adalah reaksi venol dengan formaldehid. Bila venol dan formaldehid direaksikan, dia menghasilkan resin venol formaldehid yang merupakan suatu polimer sintetik. Reaksi ini berlangsung dibawah pengaruh asam atau basa, dan produk yang terjadi berupa senyawa dengan berat molekul tinggi, dengan struktur sejumlah si cincin venol yang diikat bersama gugus CH2. Produk tersebut dikenal dengan nama bakil T. Nah ini reaksinya, jadi ini venolnya dengan formaldehid, dengan suatu asam atau basa, kemudian dia membentuk oktohidroksimetilfenol. Ortohidroksimetilfenol ini dengan venol, dia membentuk ini suatu venol yang diikat dengan CH2. Nah selanjutnya, ini formaldehid dan venol yang lain membentuk struktur polimen ini, namanya bakil T itu. Ini, jadi reaksinya berlangsung berulang-ulang, jadi venol dengan formaldehid, kemudian dengan venol lagi dengan formaldehid, nanti akan membentuk suatu polimer. Nah, untuk berarti reaksi, untuk 8 reaksi venol ini sudah aku jelasin semua. Nah, kita akan lanjut. Eh, ini di sini ada penjelasan tentang pembentukan polimer bakil T. Jadi pertama itu, reaksi venol dengan formaldehid membentuk orto atau parahidroksifenol, hidroksimetilfenol. Kemudian reaksi hidroksimetilfenol dengan molekul venol yang lain disertai lepasnya air untuk membentuk senyawa kedua cincin venolnya dihubungkan oleh gugus CH2. Jadi itu tadi reaksi-reaksi dari venol, sudah aku jelasin. Jadi kita akan ketemu di lesson berikutnya masih tentang venol. Daaah! Terima kasih telah menonton!